Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara tak menampik terkait problematika sampah di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya pada sampah plastik yang juga merupakan permasalahan utama. PLT Kepala DLH Kaltara Obed Daniel mengatakan, dengan mengetahui segala problematika sampah, maka dibutuhkan suatu solusi nyata guna penanggulangannya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pun diakui sejauh ini terus berinovasi dalam penanggulangannya. Tetapi menurutnya, dengan adanya bank sampah di Kabupaten Bulungan ini, sehingga hal itu dianggap menjadi solusi yang tepat dan nyata di lapangan. Diketahui hingga kini, bank sampah baru ada di Kabupaten Bulungan. Maka diharapkan nantinya, sebagai bentuk dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sehingga ke depan akan ada di Kabupaten kota lain yang juga membangun bank sampah. Bahkan, pihaknya meyakini juga bahwa dengan program yang terus digulirkan secara berkelanjutan ini, sehingga diharapkan masalah sampah di Provinsi ini bisa diatasi. Mendukung sekali program ini, dan kami mengharapkan juga tidak hanya Kabupaten Bulungan yang membangun program ini, tetapi mungkin Kabupaten kota lainnya yang ada di Kalimantan Utara bisa membangun program bank sampah ini. Dan kita yakin dan percaya dengan adanya program bank sampah yang berkelanjutan, tidak saja sesaat saja, tetapi secara berkelanjutan mungkin masalah sampah di Provinsi Kalimantan Utara bisa kita atasi. Dan program target kautara bersih daripada sampah tahun 2024 atau 2025 itu bisa terwujud. Di tempat yang sama, Kepala DLH Bulungan Iwan Sugianta membenarkan jika di Kalimantan Utara, hanya di Kabupaten Bulungan yang saat ini memiliki bank sampah. Bahkan, pihaknya memastikan bahwa segala program yang ada di bank sampah ini akan berkelanjutan, mengingat adanya dukungan dari pihak-pihak terkait di dalam program ini. Iwan menjelaskan bahwa dari program yang dijalankan dalam bank sampah, diantaranya diikutkan dalam suatu perlombaan di tingkat pusat, yaitu pada pemilahan sampah dari gardus dan plastik. Namun itu hanya untuk memotivasi agar terus berbuat dalam penanganan sampah. Di sisi lain, pihaknya mengatakan bahwa pentingnya program ini tetap berjalan, tak lain karena melihat polungo sampah yang dibuang ke TPA setiap harinya mencapai 28 ton. Untuk ukuran wilayah Tanjung Selor, tentu ini dinilai sangat banyak sekali, sehingga memang perlu adanya suatu inovasi guna meminimalisir masyarakat membuang sampah di TPA setiap harinya. Sebenarnya program ini adalah program dari pekatian pusat. Jadi dari pekatian itu mengadakan lomba untuk pemilahan sampah, baik itu di gardus maupun di plastik. Tentunya ini memang ada lomba, tapi yang kita utamakan sebenarnya bukan dari lombanya, tetapi kita lebih kepada memberikan edukasi kepada masyarakat. Artinya kita untuk mencintai lingkungan, dan artinya limbah yang dibuang ini juga ternyata bisa dimanfaatkan. Rahmat Romadoni melaporkan terima kasih. Mereka menonton! Terima kasih.